Oke, Nama Siwa Timur sudah kajam di lokasi ya, baik-baik saja. Nah, halal-halal keluarga Seluang ya. Oke, teman-teman. Selamat menikmati. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata-kata pak sahajib Beliau berkata katanya ada 8 jalan untuk menuju surga Disini kami mau ngambil 4 saja dulu Nanti selanjutnya biar dilurutkan oleh Bapak Haji Karena saya hanya sebagai tukang hari Katanya kalau untuk menuju surga Dan coba dilurutkan oleh Bapak Hulu Yang lebih paham karena sudah saya katakan Saya hanya sekitar seorang tukang hari Terima kasih Terima kasih Yang sudah melakukan kesempatan kepada saya Untuk menyampaikan kesempatan dua tata-tata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam malam dan salam sejahtera untuk kita semua Mengserwati Bapak Cama Cingkawang Timur Yang ditabatkan Kejabat baru Wajah lama Beliau sudah pernah kejabat sebagai orang mesopat Saya yakin Bapak Ibu semua sudah kenal dengan beliau dan sudah terang Jadi tidak ada kesulitan Alhamdulillah akan mencari komunikasi untuk membangun daerah kita Yang saya hormati Pak Bargak TUBT Muskesmas Singkawang 2 Yang saya hormati Pak Nitya Halal Bihala Pada malam hari ini yang luar biasa sudah mempersiapkan tempat Waktu dan pergiatan yang sangat luar biasa malam ini ramai semakin datang dan saya berterima kasih wanita kemudian kami untuk kehadiran di sini di tokoh agama tokoh masyarakat serta mungkin ada tokoh adat dan tokoh pemuda yang hadir malam hari ini dan seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang pertama-tama tetap kita mengucap syukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan bagi kita di pasir berkah dan juga kebersamaan kita malam hari ini dan saya seorang seorang memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian mungkin ada sebagian besar yang masih belum kenal saya sudah menjabat sampai hari ini sudah 6 tahun 4 bulan sudah 1 tahun 4 bulan dan dan saya sudah lupa mengikuti kegiatan di daerah keluan di parito dan seluruh yang pertama hari ini saya berterima kasih di udang di dalam acara halal dan saya mengucapkan minalai di dunia ini mohon maaf Setelah tahun ini, dimulai tahun ini dan berikutnya, kita bisa kembali normal, beraktifitas. Namun ada satu pesat, Bapak-Ibu, dari kami, dari saya, Bapak-Ibu, mungkin juga Pak Camat, dan seluruh stakeholder yang ada. Mari, walaupun COVID-19 kita merasakan sudah meredah, tetapi vaksin jangan lupa. Mari kita penuhi vaksin kita secara penuh. Karena apa? Banyak manfaat yang dapat kita dapat dari vaksin tersebut. Kita dapat berpergian dengan mutan, dapat melaksanakan kegiatan aman dan nyaman. Apabila kita tidak mendapatkan klik secara lengkap, dikhawatirkan kekembaraan tubuh kita masih lemah terhadap virus COVID-19. Jadi mari, kita sama-sama dengan kesadaran kita, masing-masing akan penting dan amannya untuk melindungi diri. Kita memaksin, kita laksanakan sampai vaksinnya dibuka. Fasilitas tempat vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah, banyak tempat-tempat yang dibuka secara gratis. Untuk itu, mari kita manfaatkan momen-momen ini, supaya ke depannya kita aman beraktivitas. Ya mungkin ada Bapak Ibu disini yang mungkin sudah mendapat untuk pergi ukroh, ataupun naik haji. Insya Allah, Bapak Ibu, di tahun ini semua bisa terrealisasi berperangkat. Dan saya satu titik pesan kepada Bapak Ibu sekalian, para warga yang hadir malam hari ini. Silakan Pak, nanti kami, Bosek Singkau Timur, selalu terbuka untuk menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini, khususnya warga seluang. Apabila ada suatu permasalahan, ataupun ada hal-hal yang perlu untuk dikonsultasikan, kami membuka diri. Silakan, bisa melalui saya langsung, selalu Bapak Ibu sekalian, ataupun bisa melalui Pak Bapak Ibu kami. Cuman malam ini saya belum kelihatan Pak Agus, Pak Bapak Ibu. Tadi masih jalanan ke ujianan kali ini. Mudah-mudahan malam ini bisa lancar bersama kita. Serasa itu saja perlu saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan rendangannya. Semoga acara malam halal biarlal ini menjadi suatu tradisi yang dapat berlangsung di setiap tahunnya. Karena ini, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat menjalin setelah istirahat turam kita secara penuh. Bukan hanya kepada orang-orang kita sendiri, tetapi secara warga secara seluruhnya. Ya, apa yang menjadi tema kita dalam hal-hal ini, kerukunan dalam keberagaman sebagai wujud fitrah manusia yang sesungguhnya. Jadi, intinya adalah kerukunan. Karena kita adalah konteksing kawang, kota yang mendapat predikat tahun ini menjadi konteks yang toleransi agar Indonesia yang pertama. Jadi, kerukunan itulah yang harus kita pegang. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya coba, saya akhiri malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Yang saya hormati, Bapak Kapalsek, Sintawan Timur. Yang saya hormati, Bapak Kepala Bustas Mas, Sintawan 2, di wilayah-wilayah Sopal Bagat, Bapak Haji Bagat, yang pada malam hari ini sekaligus menjadi penceramatan. Yang saya hormati, Bapak Ketua RP-06, Bapak Ketua Rp-06, Bapak Ketua Rp-06. Yang saya hormati, Bapak Topoh, selagi tim Panitia, sudah melarik warnanya di malam hari ini untuk acara Harrawi Halal. Bapak, Bapak Toko Masyarakat, Toko Abanglah di seluruh Kelurutan Maya Sopal. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banyakan, serta berdik yang saya cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mari kita pajatkan pujikan syukur keadaan Allah SWT Tuhan Yang Merekuasa yang mana pada warang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertumpul dalam rangkaian acara Halal Bin Halal yang menambil tema terhubungan dalam perundangan sebagai wujud manusia yang sesungguhnya Salawat dan salam Marilah kita pajatkan tanpa henti-hentinya kepada jenisnya kita Nabi Muhammad SAW sampai di akhir jaman Baik, pembawa acara tadi telah menyampaikan untuk memberikan jangkutan ada satu yang tidak berubah Bapak Ibu RT-nya saya masuk wajahnya ya Pak Suwarno saya dan di rumah dulu dan sekarang saya jadi curjaman pun RT-06 wajahnya Pak Suwarno memangnya tidak ada yang ganti tapi perlu kita syukuri berarti Bapak Harno RT-06 dicimpai dan disayangi oleh keluarganya terima kasih Pak Suwarno dikundeng, dikundeng, diarahkan tidak perlu diarahkan kalau disini semua udah ngarahkan masing-masing nama saya tetap seperti yang dulu kalau malam Pak Miran manggil saya Supardiana kalau siang sedangkan ke rumah di Sungai Bulan manggil saya rumah Pak Pak Diono gimana? jadi saya itu ada dua nama dan kebetulan malam hari ini saya membawa kawan saya mantan saya dulu Pak mantan pacar ini istri saya namanya Lilis Widiawati namanya kayak kayak wayang Pak tapi wajahnya biasa saja tapi cintanya luar biasa baik Bapak Ibu saya hanya sekedar mau cerita tentang perubahan-perubahan yang ada di wilayah Singkawang Timur khususnya di Kelurangan Sulpah dari saya masuk kurang lebih sudah satu bulan kalau Pak Pak Kausek kurang lebih dua tahun Pak Barkat juga kurang lebih satu bulan ada bedanya Pak Barkat pernah cerita dong saya di lantik tanggal 17 tanggal 17 kemas-kemas pakai tas pergi umroh saya kemas-kemas kalau di lantik pakai tas pergi ke Ator Caman Pak Barkat dari umroh dong anak tahapan luar biasa pulang dinas di Kuskas Mas Gini Singkawang Tua lakuk baru dua minggu kok udah matu dua kali pertama aja diceraman di waktu surat ini entah berapa waktu salaman dengan Pak Topo yang kedua ini saya sama-sama dua minggu empat minggu belum ada penanggungan saya jadi bapak ibu perubahan luar biasa pembangunan di Kecamatan Singkawang Timur khususnya di Jalan Sebatuan dulu Pak Miran kalau ketemu saya belum jadi RT dulu RT 09 sama ingat dengan gayanya beleng kepala sama Sotantara Tuhan Jalan kita Pak lagi saya kesenyum Pak saya bilang sebagai lurangan kayaknya karena tenang sabar Pak RT padahal saya sendiri sudah bingung mau cari asfal gimana nah begitu sekarang saya masuk sana keluar biaya apa luar biasa pembangunan sebatuan sampai di seluruh hujung sudah terbangun dengan baik Alhamdulillah disyukur ini apa berkat kepiawayan pemerintah di dalam melakukan pemerataan pembangunan di Kecamatan Kewang khususnya di Keluang Maya Serba kemarin hanya ada lubang-lubang lebur Pak mebur selamat itu keren foto Pak ini ada lubang lubangnya saya intik wah kalau ada lubang betul ya saya temen itu lubangnya itu gitu saya takut ada suaminya kenyata istrinya itu jatuh disitu tapi diambil suaminya lubang-lubang di jembatan-jembatan kemarin sekarang sudah tertutup ya Bapak Ibu Alhamdulillah inilah semampunya pemerintah di dalam memberikan pelayanan terhadap warga atau masyarakatnya kita cukup bersyukur dan berbangga kepada pemerintah Kota Singkawang di bawah kepentingan Ibu Wali Kota barangkali boleh beri tangan Bapak Ibu yang saya hormati tadi disampaikan Bapak Kapolsek kita boleh berkumpul-kumpul tapi jangan lupa di dalam perhimpulan kita kita juga ingat bahwa kita dua tahun yang lalu tidak boleh keluar rumah bahkan mau selatih mesin yang kecil saja saya yang saya yang saya cintai saya sekarang kita sudah beri kebebasan kemarin saya sudah bisa ikut di dalam selatih di pasar rakyat bagap sambal Alhamdulillah masyarakat yang entusias dan bahkan Pak Kapolsek kemarin ada warga non-muslim yang ikut di dalam melakukan pengamanan membantu pengamanan arus di dalam jalan raya luar biasa lah ini tidak-tidak lepas dari kota Singkawan sebagai kota tertularan tahun ini Ibu Wali Kota juga mendapatkan kota Singkawan termasuk kota tertularan semua Indonesia nomor 1 ini juga patut kita banggakan patut kita syukuri berbagai etnis berbagai suku berbagai agama kita saling harga menghargai sesuai dalam tema yang diambil oleh wanita sebetulnya saya bisa dua jam sepertinya kalau ngambil tema ini takut Pak Bargak nanti ambil uploadnya tidak full saya amili wassalamualaikum warahmat Allah terima kasih terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebetulnya mohon aduh kepada Bapak Ibu semuanya izinkan kami untuk membacakan eleksi cerah orang padahal dari Allah kami ini bukan orang terbaik diantar Bapak Ibu semuanya bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal naas inna inna khalq naakum inna khalq naakum min zaka wahan wahan wajjalna 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 whjubah wajjalna hankara inshallah ini hara envah Al-Fatihah 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 menghujan karena hujan adalah merupakan rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau tidak ada hujan maka binasalah semua kehidupan yang ada di muka bumi ini kemudian salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam karena atas perjuangan beliau beserta para sahabatnya sehingga kita masih dapat merasakan manisnya iman dan Islam sampai saat ini hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita mulai tausiyah pada malam hari ini saya ingin mengucapkan minal a'idina wal fa'izin taqabbal allahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim sebelum saya melanjutkan tausiyah ini yang saya hormati bapak camat kecamatan singkawang timur beserta ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan singkawang timur yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bapak camat bapak subhaniana ini paling sering turun ya ke masyarakat kalau bahasa pak jokowi itu sering belusukan ya kemana-mana ya karena sudah beberapa kali acara pak camat selalu hadir dan kita mendoakan agar pak camat kita ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemampuan untuk memberikan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita kemudian yang saya hormati bapak kaprosek kecamatan singkawang timur yang sama juga selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban semoga hubungan yang baik ini dapat terjalin terus sehingga menjadikan kecamatan singkawang timur menjadi aman dan damai yang saya hormati Bapak Ketua RT 6 kemudian kalau yang kalau ada pak lurah beserta staff kemudian tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda kemudian tokoh agama tokoh adat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tangkat dan jabatannya Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sama-sama berkumpul di majlis ini dalam rangka acara halal bi halal atau dikenal juga biasa dengan halal bil halal beberapa hari yang lalu panitia menghubungi saya untuk mengisi acara pada malam hari ini Bapak Jaman terus sempat saya tolak Pak Jaman sempat saya tolak saya bilang dengan panitia saya ditugaskan di singkawang timur itu untuk menjadi kepala puskesmas bukan untuk jadi ustaz saya bilang akan tetapi ya panitia menyebutkan bahwa ini permintaan dari masyarakat dan masyarakat mengharapkan agar saya yang dapat mengisi tausiah pada malam hari ini jadi kalau sudah masyarakat yang minta saya tidak bisa ngomong lagi Bapak Ibu jadi sebisa saya semampu saya saya akan menyampaikan apa yang saya tahu begitu jadi seperti yang diukapkan Pak Caman tadi saya setelah pulang umroh sudah dapat dua kali panggilan panggilan pertama panggilan sebagai khotib di pasar rakyat di Bagak panggilan kedua sebagai untuk memberikan tausiah ya pada malam hari ini Alhamdulillah ya masih diberikan kepercayaan ya mudah-mudahan nanti yang ketiga ya terserah panitia lagi ya kalau cerak-cerak lah pokoknya ya Alhamdulillah Bapak Ibu semua sekarang sekarang kita ingin melihat apa latar belakang sehingga diadakan acara halal bihalal atau halal bilhalal kenapa kenapa kok sampai dua kali halal padahal kan cukup acara halal menghalalkan kan bisa ini kok sampai dua kali diulang halal bilhalal berarti halal dengan halal itu ada penyebabnya Bapak Ibu kenapa dinamakan acara halal bilhalal halal yang pertama bahwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh yang pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang halal itu diharamkan apa contohnya kita dihalalkan makan tetapi pada bulan Ramadan kita diharamkan untuk makan di siang hari kita dihalalkan minum tetapi di bulan Ramadan kita diharamkan untuk minum di siang hari kita dihalalkan untuk berhubungan badan atau jimat antara suami istri di siang hari tetapi di bulan Ramadan kita diharamkan nah setelah Ramadan setelah Ramadan berlalu satu bulan dan masuklah satu syawal semua yang haram tadi dihalalkan jadi mulai satu syawal makan, minum, ya jimat, ya dan segala sesuatu yang dihalamkan di bulan Ramadan pada hari raya ilgitri semua dihalalkan itu halal yang pertama kenapa disambung dengan bil halal jika tadi kehalalannya itu adalah antara sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya yang disebut dengan hablu minallah itu hubungan antara sang pencipta dengan hambanya yang disebut dengan hubungan vertikal atas ke bawah ada satu yang harus dihalalkan juga yaitu hubungan horizontal apa itu yaitu hubungan sesama manusia hubungan sosial itu harus juga dihalalkan bagaimana cara menghalalkannya yaitu dengan saling maaf memaafkan dan menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar manusia yang ada di sekitarnya sehingga disebutlah acara ini dengan acara halal bil halal nah itu ya tujuannya hadirin jamaah kaum muslimin dan musliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwata'ala udah ngantuk ya? belum? udah jam berapa nih? sampai jam berapa saya Pak Topo? sampai jam 12 malam? sampai tertidur kata Pak Topo siap ya sampai tertidur ya? oke sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi dan eh tanpa disengaja juga dibacakan oleh Kori Pak Ustad Rabuli tadi ya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dakalin wa unta waja'alnakum shu'uban waqaba ila lita'arufu inna akramakum inda Allahi atfukum innallaha alimun khabir salakallahul azim dalam ayat ini Allah subhanahuwata'ala berfirman ya ayyuhannas wahai sekalian manusia jadi yang dipanggil oleh Allah bukan ya ayyuhal muslimun bukan ya ayyuhal ladina amanu bukan Allah memanggil hanya kepada orang-orang orang-orang islam bukan Allah memanggil hanya kepada orang-orang yang beriman tetapi Allah memanggil ya ayyuhannas wahai manusia semuanya jadi manusia semuanya itu terdiri dari orang islam dan orang non muslim semuanya Allah panggil dalam ayat ini Allah memanggil itu pasti punya tujuan Allah ingin mengkabarkan ingin memberitakan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan ada enggak bu jenis kelamin yang lain selain laki-laki atau perempuan ada ya apa jenis kelaminnya bu bencong bencong pun punya jenis kelamin bu cuma dia menyembunyikannya aja jadi cuma hanya ada dua jenis kelamin yang tidak bisa dirubah oleh manusia laki-laki dan perempuan awalnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menciptakan Nabi Adam ya Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dari laki-laki kemudian Nabi Adam berkeluh kesah kepada Allah saya enggak bisa hidup tanpa perempuan gitu tanpa kawan bisakah bapak-bapak hidup tanpa istri pak bisakah pak istrinya ditinggalkan istri jalan entah pulang ke Jawa tiga bulan misalnya bagaimana rasanya pak ampah ya yang penting jangan cari lagi ya nanti ditinggalkan tiga bulan cari lagi itu bahaya ya jadi Allah menciptakan pertama Nabi Adam kemudian Allah menciptakan temannya yaitu Siti Hawa hal ini diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 wakulna ya ada muskud anta wazawju kal jannah wakulah minha haithu syi'tun rogoda wala taqroba hadih syajarah Allah patah kuna minaf solimin ngapai bu ngompol ke bu ada yang ngompol ibu-ibu ini haaa belum waktunya ngompol bu berarti air ya remesan air ya pandai-pandai aja lah cari yang kering ya berarti berarti kalau lama ini berarti ngompol semua ya siap untuk ngompol ya jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 35 tadi Allah berfirman bahwa kami katakan kepada Adam Adam uskud tinggallah kamu di surga dan nikmatilah surga itu dengan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya sesuai dengan kemauanmu sesukamu jadi Nabi Adam dan Siti Hawa disuruh oleh Allah tinggal di surga itu untuk menikmati segala fasilitas yang ada di surga ada yang tau bu fasilitas yang ada di surga bagaimana? belum ya? sama saya juga belum tau bu jadi fasilitas yang ada di surga itu tidak pernah terbayangkan oleh manusia senikmat apapun makanan yang pernah kita makan itu tidak akan menandingi makanan yang ada di surga senikmat apapun pemandangan yang kita lihat itu tidak akan menandingi pemandangan yang ada di surga jadi tidak ada satu orang pun yang mengetahui dan merasakan nikmatnya di surga itu bagaimana? kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa jadi bapak ibu sekalian awalnya Allah menyuruh Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga selamanya ternyata bapak ibu ada yang dengki ada yang dengki dengan Nabi Adam dan Siti Hawa siapa bu yang dengki bu? siapa? setan ya Pak Jiye? iblis induknya setan iblis itu tidak suka jika melihat manusia itu diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi iblis itu membisikkan suatu bisikan yang seolah-olah menyelamatkan Nabi Adam dan Siti Hawa Allah berfirman bahwa Nabi Adam dan Hawa kekal di dalam surga tetapi Allah beri peringatan jangan kamu dekati pohon ini wala takroba hadihi syajarah kata Allah dah katik dah tak boleh bapak ibu apalagi ambil buahnya jadi iblis membalikkan apa yang diperingatkan oleh Allah tadi kepada Nabi Adam dan Siti Hawa dia balikkan Hai Adam dan Siti Hawa kalian makan buah dari pohon ini kalian akan kekal selamanya di surga nah bayangkan bapak ibu baik yang diucapkan oleh Allah iblis itu suatu perkataan yang baik bagus suatu hal yang baik kalau makan buah ini kalian akan kekal di surga Adam dan Hawa tertarik dengan apa yang telah diucapkan oleh iblis tersebut sehingga dimakanlah jadi bukan hanya selam mendekat dimakanlah buah itu dan akhirnya karena Adam dan Hawa melanggar tadi apa yang sudah diperingatkan oleh Allah mereka berdua dihukum oleh Allah dan diturunkanlah ke dunia ini ya diturunkan ke dunia ini secara terpisah kemudian ratusan tahun baru mereka berdua dipertemukan di satu tempat yang saat ini berada di kota Makkah yaitu Jabal siapa yang pernah pergi umroh atau pergi haji tempat pertemuan Adam dan Hawa dimana Jabal Rahmah Jabal Rahmah ya jadi itu adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa begitu dipertemukan akhirnya Adam dan Hawa menjalani kehidupan dunia mereka beranak-pinak dan akhirnya sampailah kepada kita sekarang jadi kita semua sekarang yang berbeda-beda agama berbeda suku berbeda golongan berbeda masyarakat itu keturunan satu yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa makanya tadi Allah berkirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya ayyuhannas inna kholaknakum min dakari wa untha bahwa kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan kemudian Allah berkirman selanjutnya waj'anakum syu'uban wa qobaila lita'arufu waj'anakum syu'uban dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa Banyak bangsa yang ada di dunia ini Bapak ibu sekalian Ada bangsa Arab Ada bangsa Eropa Ada bangsa India Ada bangsa Apa lagi? Cina Ada bangsa Indonesia Dan banyak bangsa-bangsa yang memang Allah ciptakan Berbagai macam Bangsa Kemudian Allah lanjutkan Waqobaila Waqobaila itu artinya Bersuku-suku Seperti yang disampaikan oleh ketua panitia tadi Indonesia Paling banyak sukunya Ya ratusan suku Yang ada di Indonesia Makanya di Indonesia ini Gencar sekali Dikaungkan toleransi Sehingga jangan sampai dari Berbagai macam suku bangsa tadi Saling menyerang Saling Mengadu kekuatan Saling Berpecah belah Sehingga Toleransi itu adalah jalan Satu-satunya Untuk memadukan itu semua Makanya kita banyak Suku Ya Mungkin di seluang ini saja Mungkin sudah berbagai Macam suku berkumpul Ya Dari suku Jawa Melayu Cina Dayak Bugis Ada lagi suku lain Bapak Ibu Madura Banyak Apalagi Sunda Jadi begitu banyak suku Itu sesuai dengan tema Harus kita ciptakan Kerukunan 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 itu Melalui Toleransi Dan sekarang Memang kota Singkawang Menjadi kota Tertoleran Yang paling toleransi Karena kita semua Mengetahui bahwa Konsep toleransi itu adalah Kita menghargai Ya Agama tertentu Kita menghargai Suku tertentu Untuk melaksanakan Kegiatan Keagamaan mereka Misalnya Kita selaku muslim Menghargai Jika seandainya Agama di luar islam Sedang melaksanakan Ibadah Begitu juga Mereka yang di luar Dari islam Menghargai Kita Ketika melaksanakan Ibadah kita Itu yang disebut dengan Toleransi Dan itu sesuai dengan Konsep islam Yang terdapat dalam Surah Al-Kafirun Jadi Allah Memang sudah Menetapkan 500 ribu tahun Sebelum diciptakan Langit dan bumi Allah sudah Menciptakan Bahwa manusia itu Diciptakan Tidak satu macam Coba Bapak ibu Bayangkan Jika seandainya Allah menciptakan Hanya satu macam saja Misalnya Di dunia ini Allah ciptakan Laki Semuai Atau Diciptakan Perempuan Semua Apa yang akan terjadi Atau Hanya diciptakan Suku Jawa Yang lain Tidak ada Apa yang akan terjadi Tidak suka Atau Diciptakan Hanya muslim Saja yang ada Tidak suka Jadi memang Allah pada Pada dasarnya Memang Menciptakan Keberagaman Nah Dari keberagaman Itulah Makanya Nanti akan Tercipta Seni Seni kehidupan Bagaimana Manusia itu Menata kehidupan Agar mereka Tetap Rukun Dan damai Dan Mikian ya Jadi Tujuan Allah Menciptakan Manusia Laki-laki Perempuan Berbagai Bangsa Berbagai Suku Itu untuk apa Lita'arofu Untuk saling Kenal Mengenal Jadi Islam itu Mengajarkan Bahwa Jika kita Punya tetangga Diluar Dari Islam Hendaklah Selalu Kita Berinteraksi Bermu'amalah Seperti Bagaimana Biasa Rasulullah Juga Bermu'amalah Dengan orang Yahudi Dengan orang Nasrani Mu'amalah Sebagaimana Biasa Ketika Melakukan Ibadah Untuk Kalian Agama Kalian Untuk Kami Agama Kami Begitu Konsep Dari Toleransi Jadi Tujuan Allah Menciptakan Keberagaman Itu Itu Untuk Kita Saling Kenal Mengenal Kemudian Allah Lanjutkan Dengan Firman Yang Selanjutnya Inna Akromakum Indallahi Atfokum Jadi Allah Tadi Menyebutkan Awalnya Kalian Berbagai Macam Dari Laki-laki Perempuan Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Itu Kucitakan Untuk Saling Mengenal Allah Pertegas Lagi Inna Akromakum Indallahi Atfokum Sesungguhnya Orang Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Adalah Orang Orang Yang Bertakwa Bapak Ibu Tahu Tahu Bapak Bapak Ibu Bertakwa Sebulan Yang Lalu Kita Sudah Berpuasa Ramadhan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 183 Allah Menyebutkan Ya Ayuhalladina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Ladina Min Kodrikum La Allakum Tattakun Wahai Orang Yang Beriman Diwajibkan Atas Kalian Berpuasa Dan Diwajibkan Kepada Orang-orang Sebelum Kalian Agar Kalian Bertakwa Jadi Tujuan Akhir Kita Melakukan Ibadah Puasa Itu Adalah Bertakwa Jadi Sejalan Dengan Ayat Ini Dalam Quran Surah Al-Hujurat Ayat Ayat 13 Ini Inna Akromakum Indallahi Atkokum Orang Yang Paling Mulia Diantara Kalian Adalah Orang Yang Paling Bertakwa Jadi Yang dimaksud Orang Yang Bertakwa Itu Adalah Orang Yang Senantiasa Ta'at Beribadah Kepada Allah Subhan Aw Ta'ala Mematuhi Dan Menati Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Segala Apa Yang Dilarang Oleh Allah Itu Yang Dimaksud Dengan Orang Yang Bertakwa Makanya Kemarin Pada Saat Khutbah Di Pasar Rakyat Saya Berpesan Ya Terutama Untuk Diri Saya Sendiri Mari Kita Menjadi Hamba Yang Robbani Hamba Yang Robbani Itu Hamba Yang Selalu Tain Diberikan Tempat Disurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Robbal Alamin Selain Silaturrahmi Itu Adalah Merupakan Perintah Dari Allah Dan Rasulnya Karena Dari Silaturrahmi Itu Banyak Manfaatnya Ada Tujuh Manfaat Yang Akan Saya Sampaikan Pada Malam Hari Ini Manfaat Dari Silaturrahmi Itu Yang Pertama Bahwa Silaturrahmi Itu Akan Melapangkan Rezeki Kita Sebagaimana Hadis Dari Rasulullah S.A.W. Barang Siapa Ingin Dilapangkan Rizkinya Dan Dipanjangkan Umurnya Maka Hendaklah Ia Menyambung Tali Silaturrahim Jadi Ada Dua Dalam Hadis Ini Pertama Akan Dilapangkan Rezeki Yang Kedua Dipanjangkan Umur Bagaimana Dilapangkan Rezeki Bapak Ibu Mungkin Sudah Merasakan Bahwa Rezeki Itu Semuanya Tidak Bisa Kita Raih Dengan Diri Kita Sendiri Pasti Ada Suatu Saat Rezeki Itu Datangnya Dari Orang Lain Percaya Nggak Bapak Ibu Kalau Kita Punya Kawan Banyak Punya Keluarga Yang Mempunyai Hubungan Yang Baik Dengan Kita Dilihatnya Kita Selalu Minum Anggur Tiap Hari Tahu Minum Anggur Nganggur Nggak Punya Kerja Kalau Kita Punya Kawan Baik Dia Pasti Nelfon Kita Halo Pak Ahmad Dibilangkan Mana Pak Ahmad Tadi Ada Pak Ahmad Pak Ahmad Nampaknya Setiap Hari Mau Minum Anggur Boleh Dibilangkan Itu Ada Kerja Mau Nggak Nyumpirkan Taksiku Kata Pak Topo Mau Nggak Pak Ahmad Dibilangkan Mau Mau Karena Hubungan Pak Ahmad Dengan Pak Topo Itu Baik Coba Pak Ahmad Jahat Pak Topo Tidak Aku Nampai Pak Ahmad Biarkanlah Dia Minum Manggur Jatari Ya Dia Yang Bawanya Itu Salah Satunya Penyebabnya Adalah Kalau Kita Mempunyai Hubungan Yang Baik Dengan Orang Lain Baik Itu Tetangga Keluarga Kawan Maka Rezeki Itu Akan Datang Kepada Kita Akan Allah Akan Memberikan Kelapangan Rezeki Untuk Kita Kemudian Kenapa Disebut Dengan Memperpanjang Umur Karena Rasulullah Bersabda Sebaik Baik Manusia Adalah Orang Yang Panjang Umurnya Akan Tetapi Baik Amalnya Seburuk Buruk Manusia Orang Yang Panjang Umurnya Tapi Jelek Amalannya Nah Ini Jadi Kalau berdoa Selalu Minta Panjang Umur Tapi Solat Naksuah Atau Selalu Membuat Keonaran Misalnya Mana Allah Mau Panjangkan Umurnya Disuruh Paling Didoakan Oleh orang Mudah-mudahan Cepat Nanti Orang Iya Karena Selalu Buat Gaduh Disitu Nah Itu Jadi Allah Akan Panjangkan Umur Orang Yang Selatu Selalu Menjalin Tali Silaturrahim Kemudian Manfaat Yang Kedua Sebagai Tanda Ketaatan Kepada Allah Seperti yang Saya sebutkan Tadi Hadisnya Ya Mangkana Yu'minu Billahi Wal-yamil Akhir Fal Yukrim Baifah Wa Mangkana Yu'minu Billahi Wal-yamil Akhir Fal Yasil Rahimah Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Muliakan Tamu Barang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Sambung Tali Silaturrahim Ini Merupakan Ketaatan Jika Kita Mengaku Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Kemudian Manfaat Yang Ketiga Seperti Yang Disebutkan Dari Hadis Pertama Takit Yaitu Memperpanjang Umur Ya Bahwa Kita Akan Dipanjangkan Umur Jika Seandainya Kita Selalu Menjalin Tali Silaturrahim Karena Kenapa Panjang Umurnya Dia Tak Stres Coba Lihat Orang Yang Tak Betul Di Masyarakat Dengan Tetangga Jahat Dengan Orang Di Luar Gang Sana Jahat Hanya Pikiran Dia Kan Pikiran Akhirnya Darah Tinggi Darah Tinggi Datang Kebus Semas Kan Dikasih Obat Tidak Turun Turun Karena Penyebabnya Karena Dia Tidak Betul Dengan Tetangganya Tidak Betul Dengan Keluarganya Atau Tidak Betul Dengan Orang Yang Ada Di Kampungnya Jadi Tidak Memang Lah Kasih Obat Kecuali Dia Berbaik Kembali Dengan Orang Yang Tadi Yang Dia Tidak Mempunyai Hubungan Yang Baik Akhirnya Darah Tinggi Akhirnya Apa Struk Struk Sudah Langsung Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu Maka Akhirnya Umurnya Jadi Tidak Panjang Ya Makanya Menjadi Talih Terahmi Itu Memperpanjang Umur Kemudian Yang Keempat Menghilangkan Perselisihan Saya Merasa Senang Sekali Beberapa Waktu Yang Lalu Kami Melakukan Safari Ramadan Bersama Pak Kapolsek Bersama Pak Caman Pak Kapolsek Bilang Beberapa Bulan Ini Tidak Ada Kasus Sama Sekali Kasus Kriminal Di Singkawang Timur Alhamdulillah Saya Bilang Berarti Disini Kerupunannya Sangat Bagus Ya Sangat Bagus Sehingga Tidak Terjadi Perselisihan Ya Jika Kita Saling Menghormati Saling Menghargai Insyaallah Tidak Akan Terjadi Perselisihan Di Antara Kita Kemudian Manfaat Yang Kelima Adalah Bahwa Allah Menjanjikan Surga Untuk Orang Yang Selalu Menjalin Tali Silatur Rahim Yaitu Sesuai Dengan Firman Allah Wahai Manusia Maaf Bukan Firman Allah Hadis Rasulullah Wahai Manusia Tebarkanlah Salam Kemudian Berilah Makan Kemudian Sambunglah Tali Persaudaraan Kemudian Olatlah Di malam Hari Ketika Terlelap Tidur Kemudian Niscaya Kalian Masuk Surga Dengan Selamat Jadi Sudah Kena Beri Tiket Oleh Rasulullah Bapak Ibu Mau Masuk Surga Mau Ya Oke Tiket Yang Pertama Bahwa Tebarkan Salam Jadi Bapak Ibu Kalau Di Dalam Islam Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Salam Di Dalam Islam Tebarkan Salam Itu Jumpa Saudara Sesama Muslim Assalamualaikum Waalaikumsalam Balik dari Noreh Ketemu Muslim Assalamualaikum Waalaikumsalam Indah Sekali Begitu Ketemuan Muslim Selamat Pagi Selamat Siang Salam Dengan Mereka Itu Akan Terasa Indah Kehidupan Ini Ya Jika Kita Sebarkan Salam Ya Dan Itu Merupakan Tiket Kesurga Jadi Jangan Malas Malas Dari Jauh Halo Bro Misalnya Apa Kabar Ngo Bro Itu Bukan Bukan Orang Islam Itu Bukan Kebiasaan Orang Seorang Muslim Ya Dari Jauh Langsung Assalamualaikum Wah Assalamualaikum Mantap Ya Mantap Sekali Jika Hal Itu Diamalkan Sebarkan Salam Ya Kemudian Yang Kedua Berilah Nakan Jika Kita Mempunyai Kelebihan Harta Penaikan Zakat Ya Zakat Mal Zakat Mal Itu Saratnya Pertama Harus Sampai Nisab Nisab Itu Sampai Takaran Sampai Ukuran Kita Harus Berzakat Yang Kedua Harta Itu Tersimpan Selama Satu Tahun Yang Disebut dengan Haul Nah Jika Kita Punya Ya Mungkin Habis Jual Sawit Disimpan Uangnya Sudah Satu Tahun Nimpannya Dan Sudah Masuk Ya Ukuran Untuk Zakat Ya Harus Kita Keluarkan Dua Setengah Persen Untuk Apa Zakat Itu Untuk Berbagi Kepada Saudara Saudara Kita Yang Kurang Mampu Sebenarnya Islam Itu Indah Berbagi Jangan Makan Serang Punya Mobil Tiga Kemudian Punya Sapi Sepuluh Ya Nanti Ada Orang Lewat Minta Makan Sedangkan Kita Tahu Dia Memang Betul Betul Orang Tidak Mampu Jangan Kan Mau Diberi Diusir Jauh Jauh Jangan Kesini Misalnya Itu Bukan Sikap Seorang Muslim Harus Beri Makan Sekali Misalnya Ya Siapkan Makanan Untuk Jamaah Masjid Atau Jamaah Surau Insya Allah Manfaatnya Sangat Banyak Biasakan Memberi Makan Kepada Saudara Kita Baik Yang Muslim Maupun Non Muslim Mereka Yang Kurang Nampu Ya Tidak Masalah Kita Mempunyai Kelebihan Harta Beri Berikan Kepada Mereka Biar Mereka Bisa Menikmati Seperti Yang Kita Nikmati Ya Itu Tiket Yang Ketiga Tiket Yang Ketiga Sambung Sambunglah Tali Persaudaraan Tadi Sudah Banyak Saya Singgung Tentang Menyambung Tali Silaturrahmi Atau Silaturrahim Kemudian Solat Malam Bapak Ibu Sebulan Yang Lalu Kita Mampu Solat Terawih Solat Terawih Itu Disebut Dengan Kiamul Solat Malam Sebenarnya Sama Solat Terawih Itu Sama Dengan Solat Tahajjub Kalau Di luar Bulan Ramadhan Disebut Dengan Solat Tahajjud Tapi Kalau Dalam Ramadhan Disebut Dengan Solat Terawih Sama Sama Solat Malam Kalau Kita Mampu Solat Malam Di Bulan Ramadhan Kenapa Di bulan Lain Dua Raka Anjah Bangun Jam Tiga Sepertiga Malam Sebelum Berangkat Ke Masjid Solat Belum Di rumah Dua Raka Biasakan Ya Karena Ini Tiket Nih Kalau Nggak Ngambil Tiket Susah Kalau Kita Ke Mall Ada Sana Namanya Bioskop 21 Pernah Nonton Di 21 Belum Nonton Bioskop Belum Pernah Nanti Kita Lintak Bawa Dengan Pak Caman Tapi Nggak Tau Pak Caman Nanti Tiket Apa Diakui Atau Tidak Tiket Jadi Kalau Mau Masuk Surga Ikuti Tiket Ini Ambil Tiket Ini Kalau Mau Masuk Surga Jadi Salah Satunya Adalah Dengan Solat Malam Solat Tahajud Karena Itu Sangat Besar Pahalanya Sehingga Kita Dijajikan Oleh Allah Dan Rasul Nya Nisaya Akan Masuk Surga Dengan Selamat Ini Hadis Riwayat Iknu Majah Kemudian Yang Keenam Akan Manfaat Dari Menjalin Selaturahim Adalah Menghibur Kerabat Jika Kita Punya Hubungan Yang Baik Dengan Keluarga Dengan Tetangga Jika Kita Punya Masalah Kita Cerita Dengan Mereka Mereka Pun Akan Mau Cerita Dengan Kita Permasalahannya Jadi Kita Hibur Mereka Itu Akan Memberikan Manfaat Yang Luar Biasa Sebaliknya Jika kita Tidak Mempunyai Hubungan Yang Baik Jangankan Dia Mau Cerita Main Ke rumah Kita Pun Dia Tidak Mau Kesempatan Idul Fitri Inilah Bahwa Ketika Kita Ingin Menjalin Tali Selaturahmi Konsep Tali Menjalin Hubungan Selaturahmi Itu Bukan Hanya Kita Mengunjungi Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Kalau Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Tidak Mempunyai Masalah Dengan Kita Wajar-wajar Saja Kita Ke Rumahnya Tetapi Konsep Dari Menjalin Hubungan Tali Selaturahmi Itu Bagaimana Kita Cari Mungkin Selama Ini Kita Dengan Orang Tersebut Hubungannya Kurang Baik Hubungannya Retak Hubungannya Mungkin Sampai Tidak Saling Tegur Sapa Nah Pada Saat Inilah Hari Raya Idul Fitri Kita Perbaiki Hubungan Itu Bagaimana Kita Mengunjungi Orang Tadi Yang Bermasalah Dengan Kita Itu Baru Kita Dinamakan Menjalin Tali Silaturahmi Kemudian Yang Ketujuh Yang Terakhir Bahwa Dengan Menjalin Tali Silaturahmi Akan Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berfirman Dalam Hadis Putsi Aku Adalah Maha Pengasih Dan Ia Adalah Rahim Nama Itu Diambil Bagian Namaku Karena Nama Allah Itu Ar-Rahman Ar-Rahim Kemudian Siapa Yang Menyambungnya Maka Aku Memberikan Rahmat Ku Kepadanya Dan Siapa Yang Memutuskannya Maka Aku Memutuskan Rahmat Ku Darinya Jadi Menjalin Tali Silaturahmi Itu Akan Mendatangkan Rahmat Kepada Kita Semua Bagaimana Lanjut Atau Cukup Lanjut Masih Tahan Masih 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 Oke Jadi Saya rasa Hanya Sampai Disini Saja Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Kita Sudah Cukup Larut Setengah Sepuluh Saya Diberi Pak Topo 45 Menit Ya Sudah Lebih Ya Lebih Alhamdulillah Jadi Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Dengan Adanya Keberagaman Yang Allah Ciptakan Yang Allah Memang Dijadikan Oleh Allah Dari Azali Zaman Azali Yaitu 500.000 Tahun Sebelum Bumi Dan Langit Diciptakan Allah Memang Kita Semua Diciptakan Beragam Dan Itu Merupakan Sunnatullah Atau Fitrah Kita Selaku Manusia Dan Oleh Sebab Itulah Maka Kita Disuruh Atau Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Untuk Selalu Menjaga Hubungan Yang Baik Yaitu Hablum Minannas Jadi Kita Hidup Di Dunia Ini Bukan Hanya Saja Hablum Minallah Yang Baik Hubungan Kepada Allah Saja Yang Baik Dia Rajin Sholat Ke Masjid Dia Rajin Beribadah Kuasa Dia Selalu Melakukan Kebaikan Tetapi Kalau Hubungannya Sesama Manusia Tidak Baik Dia Juga Tidak Akan Mendapatkan Tiket Untuk Keserugah Demikian Yang Dapat Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Benar Itu Datangnya Dari Allah Dan Yang Salah Itu Adalah Datangnya Dari Diri Saya Sendiri Yang Menyampaikan Semoga Allah Memberikan Keselamatan Dan Kesehatan Kepada Kita Semua Dan Semoga Allah Memasukkan Kita Semua Kedalam Surganya Amin Ya Rabbal Alamin Akulu Kauhli Hadha Wastafirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Bapak 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 Alhamdulillah Rabbali Secara Pribadi Saya Sendiri Sadar Tidak Sadar Sekarang Tidak Menyadari Bahwa Disamping Saya Ini Biar Kalau Kita Ubat Secara Fisik Biar 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 Nyutik Tapi Kalau Rohani Kita Yang Sakit Juga Malam Ini Biar 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 Mudah Mudah Ubat Atau Gembelengan Yang Diberikan Kepada Kita Bersama Selaku Orang Selaku Masyarakat Mudah Mudah Menjadikan Obat Rohani Yang Menjarak Sehingga Bagi Kau Muslim Malah Kita Raksanakan Yang Masih Sakit Karena Maksudnya Sakit Kemarin Buasa Itu Ada Yang Tidak Buasa Itu Masih Sakit Tadi Juga Disuntik Oleh Beliau Mudah Mudah Suntikan Tadi Bisa Menjadikan Kesadaran Dan Menambah Ketekau Kali Kita Kepada Allah Subhanallah Amin Amin Maka Kita Bersama Sama Sekali Lagi Bermenajat Kepada Allah Subhanallah Mudah Dan Apa Yang Menjadi Hacat Dan Kita Bersampingan Dikabulkan Amin Amin Ya Rabban Alhamdulillah 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 selamat menikmati Terima kasih Pada hari ini telah selesai dengan baik dan lancar Kami persilakan untuk orang-orang itu direkam Ya tidak terasa kan Saya bawa kru tv Untung undang pak samat Kalau tidak tidak direkam Terima kasih pak tombol Silahkan Untuk berpindah Mengambil hidangan dan kembali ke tempat ini Sahabat sekalian Setelah Kegiatan Haladi halal Ya acara Terjemahan dari Warga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih